Bapak bayangkan ini perbedaannya itu dari Matius pasal berapa yang Bapak cari ini Setiap setiap pasal dia berbeda Pak ini Matius 12 beda disini Matius berapa tadi 10 ya Ini beda semua ini Pak jadi Maksudnya Bapak Matius 10 disini apa yang dinyatakannya apa yang dikatakannya kan itu Apa yang dituliskan yang di Matius 10 Matius 8 bersaya 10 Sebenarnya poinnya Bapak ini apa gitu Nah tadi kan katanya itu kan penambahannya Jadikan kita bisa ambil kesimpulan nanti Di Matius 8 ayat 10 disini apa bunyinya Nah ini Matius 18 11 ya Bapak lihat ya Nah disebelahnya ada Nggak ada Nah makanya saya tanya Saya bukan itu yang perlu Pak Pak saya saya tidak itu yang perlunya Saya tidak itu yang perlunya Saya nanti bisa kita mengambil kesimpulannya Matius 18 ayat 10 Ayat setelahnya ya Matius 18 Beda dengan yang ini Beda dia Ini Matius berapa Matius 18 12 Coba Nah disini mana dia tulisannya Matius 18 12 nya Ini nih depannya Bapak ini Ini 18 12 Ya ini yang baru Yang lama Yang tua Ini yang Ini yang Yang muda Yang tua Ini yang muda Yang tua Yang tua Nah mana dia tulisannya Matius 18 ayat 12 nya Ya disejajarkan gini Disejajarkan gini Disejajarkan dikomparasi Yang ini yang Ini yang Ini yang disini Ini yang tertu Ini yang tertu Eh sorry Terbalik terbalik Ini yang tertua disini Yang termuda disini ini Matius 18 12 Ini beda dengan ini Bedanya ini disini Kalau yang sebelah Ini ada Ini nggak ada Disini ada disini nggak ada Ini Matius 18 11 Tapi kalau yang 18 12 itu Ada tapi beda tekstnya Gitu loh Ini banyak Pak Ini orang Orang kan nggak ngerti Soal-soal Ini tekstnya yang di ayat Matius 18 ayat 12 itu Tekstnya apa Nah di ini yang versi muda Yang versi tertua Matius 18 ayat 12 itu Tekstnya apa Ya harus anda jelaskan pula Sebenarnya cukup satu contoh aja Pak Ketika saya ambil yang paling Karena anda menyatakan itu Maknanya berbeda Berbeda tidak maknanya Oh berbeda Yang paling kontras Pak Yang paling kontras aja Yang paling kontras itu adalah Yang paling kontras itu adalah Yang memang satu ada satu nggak ada Itu aja dulu Makanya saya tunjukin yang Kalau satu Pak gini gini Kalau Bapak bilang satu ada satu tak ada Kemungkinan besar karena itu Kodex itu sudah tua Dia kan lapuk Lekoyak Jadi mereka tidak bisa ambil kesimpulannya Ataupun Bapak ini Nah dari Dia kan ngambilnya dari papirus Ya Dari papirus Nah ada kemungkinan di papirus Karena papirus itu kan Sudah seperti Kayak kalian bilang tadi Pozel pozel Serpihan-serpihan Nah jadi tidak ada lagi dapat Jadi itu dikosongkan Kan itu Karena Karena Hukumnya ada Apabila menambah dan mengurangi Firman Tuhan itu Hukumnya dosa Kan itu Saya tahu Bapak Mungkin shock ya Kaget mungkin Kok bisa Saya bukan kaget Saya bukan kaget Karena saya sudah lihat Saya ini kan katolik Saya tahu Kalau papirus Katolik itu Tertutup Kalau Enggak 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 ada Dia terbuka Katolik itu Enggak usah diceritakan Tertutup Atau terbuka Atau gimana Apa nasib dulu Melawan Menterjemahkan Alkitab Bagi katolik Coba Gimana Apa nasib Orang yang Menterjemahkan Alkitab Di masa kepemimpinan katolik Coba saya tanya Kepemimpinan katolik mana Katolik Katolik kan dari dulu Pak Katolik Kepemimpinan katolik Yang mana Halo Iya Kepemimpinan katolik Yang mana Itu banyak Pemimpin katolik Mulai tahun berapa Kan itu Yang Anda masuk Tahun berapa Yohanis Paulus Keberapa Paulusnya Kan itu Halo 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 Iya maaf ini jaringan saya kurang bagus Bapak Bapak tadi bilang Gini 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 Bapak tadi bilangkan di katolik Itu karena gini Pak Katolik itu tertutup Saya kasih tunjuk Ini namanya William Tyndall William Tyndall Ini Pak Gara-gara Menterjemahkan Alkitab Dia dibakar Pak Itu di tahun berapa Ini di tahun berapa Ini di tahun berapa Pak 1536 itu Dia dibakar 1500 Dia menerjemahkan Alkitab itu Dengan benar Atau tidak Dia terjemahkan Alkitab Dari bahasa Inggris Ke bahasa ini Coba lihat ya Jadi dulu itu Jangan samakan Kayak sekarang Dulu itu gereja tertutup Orang terjemahkan Alkitab Atau dibakar Kan yang Bapak bilang Katolik itu tertutup Kalau sekarang itu Katolik tidak ada tertutup Pak Ya dulu Makanya kita kembalikan Ke Kita kembalikan Ke yang Bapak maksud Itu di tahun berapa Kan begitu Karena di pada masa itu Tidak asal-asalan itu Menerjemahkan Alkitab Karena dia takut Salah-salah terjemahkan Dan artinya beda Kan itu Ya Ya Itu kan asumsi Bapak dari tadi Asumsi Pak Saya bukan asumsi William Tyndale Ya Bapak kan bilang Dia salah terjemah Bapak tau dia salah terjemah Dari mana Pak Makanya baca dulu Makanya asumsi kan Ini saya baca Dia dibakar Karena apa kan itu Ya ini Ini Bapak dengar dulu ini William Tyndale Dibakar di tiang Karena Menerjemahkan Alkitab Oke Nah kita baca nih Nah Mana ya Setelah otoritas gereja Di Inggris Melarangnya Menerjemahkan Alkitab Di sana Dia pergi ke Jerman Pada tahun 1915-1924 Menerima dukungan Keuangan Dari pedagang kaya Di London Terjemahan 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 barunya Selesai Pada Bulan Juli 1525 Jadi dia baru Terjemahkan itu Bulan Juli 1525 Terus Dicetak Di kolokne Dan Ketika otoritas Katolik Melarangnya Itu Katolik Karena apa Bapak 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 Baca Terus Di Wom Salinan pertama Sampai di Inggris Pada Tahun 1526 Tindal Kemudian Mulai Mengerjakan Terjemahan Perjanjian lama Tetapi Tidak Ditangkap Ditangkap Dia Diantar Terus Sebelum Selesai Dia Dieksekusi Di Field 4D Pada Kan Katolik Dulu Kuat Banyak Tentaranya 1536 Pada Saat Kematiannya Beberapa Ribu Salinan Pokoknya Dia Dibakar Nanti Biar Saya Cari Timbal Apa Tadi Pada Tahun 1535 Tindal Ditangkap Dan Dipenjarakan Di Kastil Vilfort Di Luar Brussel Selama Lebih Dari Setahun Jadi Ditangkap Dulu Dipenjara Pada Tahun 1536 Ia Dihukum Karena Ajaran Sesat Dan Dieksekusi Dengan Cara Dicekik Setelah Itu Tubuhnya Dibakar Di Tiang Panjang Nah Jadi Bapak Tau Karena Apa Dia Tengah Bapak Tau Karena Apa Dia Karena Apa Sudah Dijelaskan Karena Apa Bukan Karena Tertutup Dia Mengajarkan Ajaran Sesat Aduh Bapak Ini Gimana Si Karena Ajaran Sesat Nah Berarti Diterjemahkannya Dia Menterjemahkan Alkitab Itu Besalahan Seenak Udul Dia Makanya Dia Dijadikan Ajaran Sesat Nah Udah Nasi Gimana Bapak 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 Baca Itu Tadi Poin Dia Di Hukum Karena Pengajaran Memberikan Pengajaran Sesat Gini Poin Nya Dulu Pak Intinya Itu Ajar Poin Apa Poin Nya Katolik Pada Saat Itu Tertutup Dia Nggak Mau Ada Yang Menerjemahkan Selain Selain Dia Gitu Loh Makanya Tidak Kuti Tidak Tidak Seperti Itu Intinya Tidak Seperti Itu Pak Kenapa Dia Dihukum Karena Dia Mengajarkan Ajaran Sesat Yang Tertutup Itu Maksudnya Tau Bapak Katolik Tertutup Tau Bapak Katolik Tertutup Dengan Ajaran Sesat Karena Dia Menjaga Umatnya Tidak Terikut Terkontaminasi Ajaran Sesat Itu Makanya Dia Menutup Ajaran Ajaran Yang Lain Gini 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 Dia Ditangkap Karena Menterjemahkan Bible Coba Saya Tanya Bapak Ada Alasan Lain Dia Ditangkap Bapak Baca Sampai Akhir Tadi Bapak Baca Karena Dia Mengajarkan Ajaran Sesat Intinya Disitu Ajaran Sesat Sudah Intinya Disitu Ajaran Menerjemahkan Ini Dibakar Di Tiang Karena Dia Mengajarkan Ajaran Sesat Pak Pak Orang Katolik Itu Siapa Yang Menerjemahkan Alkitab Tidak Jangan Dikatakan Siapa Di Sini Dia Dihukum Panco Dihukum Mati Gara Gara Dibakar Karena Dia Mengajarkan Ajaran Sesat Bukan Dinyatakan Disitu Karena Dia Dihukum Mati Itu Gara Gara Sekarang Dia Alkitab Sesuai Dengan Maknanya Karena Dia Menerjemahkan Alkitab Itu Dengan Ajaran Sesat Udah Tuh Ini Ini Judul Artikelnya Ini Sudah 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 Menerjemahkan Alkitab Sudah Dibakar Karena Menerjemahkan Alkitab Sudah Yang Diterjemahkan Ini Ajaran Sesat udah bukan Alkitab itu alkitab itu kan ajaran sesat Alkitab itu diambil dari dari Katolik iya kan iya dia terjemahkan udah dia terjemah saya ini saya ini ngerti bahasa Indonesia Bapak jangan terjemahkan orang menarik terjemahkan dengar kenapa harus dibakar Pak kenapa harus dibakar Pak dia dia terjemahkan udah tertutup dengar dulu jangan dulu bapak botong dia terjemahkan udah terjemahannya itu ajarannya sesat makanya dia dibunuh dibakar kalau tadi terjemahannya itu ajarannya benar dia tidak akan dibunuh atau dibakar udah ya berarti Alkitab berarti Katolik itu sangat otoriter gitu Pak orang nggak bisa ngapa-ngapain langsung bukan otoriter senggol bacok gitu langsung dia bukan otoriter dia bukan otoriter Pak kalau anda salah kalau ada orang Pak hanya gara-gara terjemahkan kalau anda kalau anda hanya senggol begitu saja dia tidak akan bacok karena senggol gitu aja tetapi Anda dengan nerjemahin kan dia yang nerjemahin karena penerjemahan Alkitab ini ini apabila salah itu fatal udah fatal akibatnya kenapa Pak itulah jadinya ajaran-ajaran sesat hai 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 ayo saya ini bapaklah intinya begini sedang-sedang martin luter aja nih obat ngototopi sedang martin luter saja martin luter saja dia itu tadinya Katolik udah dia jadi protestant dia tidak dihukum mati Hai wajib kejar-kejar itu aduh Bapak ndak tahu ceritanya ke martin luter tetapi tetapi dia tidak dihukum mati karena dia melawan Pak gimana sih Bapak ini dia juga bisa melawan kalau memang dia benar tetapi martin luter tidak mengajarkan ajaran sesat kalau dia kalau dia melahat tadi Bapak bilang katolik tentaranya banyak masa hanya seorang martin luter tidak bisa ditangkap aduh ini ini saya yang tidak tahu sejarah tuh Bapak ini yang asumsi ya Mbak apa yang mengasumsikan sejarah itu pada Bapak yang mengasumsikan udah Pak ya oke lah kalau begitu terima kasih Pak ya atas masukannya aja saya ada tambahan lagi tersebutkan itu sebentar enggak saya mau kerja nih Pak udah jam 9-10 Oh iya sudah ya silahkan silahkan ya Pak ya makasih Pak ya maaf ya kalau ada kata-kata saya tadi yang salah ya Pak ya 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 siapa tahu kata-kata saya tadi ada yang menyakitkan hati Pak saya minta maaf ya Pak ya ah iya Pak ya Pak sama-sama juga Pak kalau ada ya makasih Pak ya semoga semoga Bapak yang surga memberkati Bapak diberikan kesehatan panjang umur ya Pak ya diberikan rezeki amin amin semoga Tuhannya Yesus juga memberkahi Bapak oke iya ada tanggapan silahkan halo 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 ya ya suaranya agak dikencangin dikit agak dibesarin diket iya Oh ya ada tanggapan tidak tentang eh ayat yang dihapus ini ini semuanya NIV versus KJV ya saya akan saya baru tampilkan dua data tadi di Yohanes sekarang di Matius bahwa tujuan anak manusia datang itu untuk menyelamatkan mereka yang hilang nah itu ternyata di kemudian hari kita tahu itu adalah iya lagi-lagi penambahan di dalam Alkitab apa yang ada tanggapan Hai apa yang ditambah banget apa yang kurang saya baru masuk apa yang ditambah apa yang dikurang Oh ya tahu baru masuk ya Wah ini harus ngulangi lagi nih gini kalau kita lihat di sini di KJV ya di KJV ini ada kalimat ini juga sama dengan terjemahan bahasa Indonesia ini karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang saya tanya dulu deh sebelum ini menurut kamu ini benar ayat Tuhan ayat Alkitab benar nggak apa tadi karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang ini benar ayat-ayat di dalam Alkitab Hai benar kok benarnya layu gitu Pak agak tegas dong kok benar harusnya agak tegas benar apa ya menurut Anda ayat ini beneran ayat di dalam Alkitab Hai itu apa tadi ini ini di depan Bapak ini itu lihat apa ini Pak Matius 18 11 bentar 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 padahal ini langsung saja sebut aja Pak ini kok sebentar-sebentar lagi cari apa lagi cari apa saya cek Alkitab dulu ya Oh ini ini Alkitab ini Pak ini Alkitab Sabda ya Bapak punya Alkitab apa ya jadi masalahnya dimana Bang eh pertanyaan saya ini ayat Alkitab bukan ini Iya kalau di situ ya ayat Alkitab Abang terima kasih betul itu yang saya maksud nah ini saya lagi bahas NIV versi KJV Pak jadi kita pindah dulu ke terjemahan bahasa Inggris ya versi NIV dan KJV Hai ayat yang kita ada yang tadi Bapak baca itu kalau kita terjemahkan Inggrisnya itu for the son of man is come to save that which was lost Oke ya hadits terjemahannya sayangnya itu hanya ada di dalam KJV tapi versi yang lain Pak ini nasb hcsb niv itu semua buang itu ayat itu dibuang itu itu kan my question pertanyaan saya what's wrong Pak ada apa Pak Hai itu bahasa Inggris ya ya habis Inggris Hai apa yang dibuang Hai ayatnya dibuang ayat matius 1811 dibuang Pak di versi terjemahan Inggris yang lain lain nasb hcsb leb niv sv nrsv ya enggak ada yang luang Hai Aduh ini di layar depan Bapak ini bisa lihat diapa ini mtmt bisa besi inggris kan Pak ya enggak bisa inggris Wah masuk pakai Google Translate lagi nih Pak enak nih manusia omitted 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 text omitted text ini apa artinya Pak Hai Oke omitted text artinya apa ayat yang di teks yang dihilangkan ya ini Bapak lihat ini diingat kalimat ini baik-baik Pak ini omitted text omitted dihafal ini omitted sudah karena saya akan pindah ini lihat-lihat lihat satu dua tiga nah ini nih omitted text Oke ya yang itu masih tuh di atas Hai versi hcsb masih tapi dia kasih dalam gini tapi ini dibuang 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 yang ada sisa kjv nkjv nkjv yang lain ini 123456 net Bible dibuang hai 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 ya gimana tangkapannya tahu nggak alasan kan kenapa dibuang silakan hai 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 bener banget itu yang online gan Hai omos ebook bukakan yang fisiknya Oh coba yang fisik Bang wah yang fisik saya nggak punya digit saja tapi kayak fisik Hai maksudnya di edit gitu ya maksudnya Hai maksudnya karena Alkitab maksudnya digital yang kayak gini ini sudah diedit-edit gitu ya Hai jadi enggak diusah dipakai enggak dipakai lagi ah nggak ada yang diedit Hai Oke kalau gitu masih 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 bisa dipercaya masih bisa dipegang ya dengan terjemahannya Oh iya masih dipegang Nah sekarang di dijawab coba pertanyaan saya kenapa dihapus coba Hai mungkin itu nggak dipakai langsung Bang kalau yang di Alkitab itu coba kalau yang fisik Bang Abang harus ada perbandingan dong hehehe hehehe Hai kayaknya saya akan kalah ini karena dia akan suruh saya beli yang fisik ini Iya harus kalau ngasih kayak gini makanya saya tanya dulu kalau gini sudah enggak kepake ya kalau belah nggak kepake ya sudahlah Oh iya kebanyakan kan mereka kan orang-orang ini lebih cari yang sesuatu daripada yang yang jadi jadi aplikasi-aplikasi di Alkitab di HP itu dibuang aja ya enggak enggak kepake ya kayak gini jangan dibangkan dikantung aplikasi bang kalau ada yang resmi saya lihat saya lihat kayak si siapa Kristen Kristen juga pakai tuh buka ini tunggu ya saya buka di Alkitab Sabda daya kalau yang resmi ya masih dipakai Hai Oke kalau begitu ini ke pertanyaan terakhir kepake enggak ini apanya itu Pak Alkitab Sabda yang disini penjelasan O di NAV udah dihapus di NSB sudah dihapus kepake enggak berarti itu enggak dipakai lah Bang itu kan hanya dipakai yang itu aja Bang yang atas terus orang bingung saya Bang nggak tahu saya mau bilang gimana Oh iya masalahnya di abang sebenarnya Hai apa sih yang boni-banuti ngapain sih ke atas masalahnya 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 itu kita jadi mundur ke belakang Bang kita kayak kembali ke peradaban tahun tahun 60-an gitu iya yang begini diragukan Abang harus ada yang fisik dong kalau abang fokus ke yang online-nya susah ya ya abang harus ada abang harus beri yang fisik terus abang kasih perbandingan itu kayaknya ya kawan-kawan semuanya saya bakal tidak bisa itu karena enggak ada modal saya tapi ngelesnya juga lumayan lah bisa dijadikan itu ya abang harus punya modal dong kalau abang abang mau kasih perbandingan itu abang harus punya yang fisik kalau abang hanya fokus ke yang online aja susah jadi disitu abang bisa melihat perbandingannya akan ada yang sangat dihilangkan abang jadi abang harus punya fisik jadi jadi kalau misal pertanyaan itu enggak bisa dijawab minta-minta fisik aja gitu ya minta fisiknya ya setengah abang harus kasih bukti bahwa yang fisik ini ya ini dihilangkan apakah kasih ini keren ini keren ini keren ini cara menjawab yang apa yang licin ini bagus ini kayak belut ini bagus itu dibilang di bawah belut itu licin ya kamu tahu kan saya bokeh enggak ada saya kalau kamu suruh saya cari fisik daripada saya cari iya berarti karena abang nggak bisa dong kalau abang ngasih diperbandingan hanya fokus ke yang versi online aja kan abang harus punya yang fisik dong Hai itu jadi abang bisa lihat disitu kan perbedaannya akan ada yang jadi tahu jadi jadi digital juga nggak bisa dipakai digital pdf digital nggak bisa juga pdf digital tergantung Bang ada yang memang resmi dari dari kalau sekarang bisa sken and sken and sken and bisa apa tuh Bang sken and sken and sken sken kalau sken kayak gini sken bisa aku nggak bisa bahasa itu bang Oh iya tapi tapi scan and bisa sken and kayak gini bisa tergantung kalau itu udah resmi dan diakui bagi itu dari kalau kalau disini disini di kalau disini catakannya apa ya saya gak tau apakah dia masih terima lagi apa tidak ini ini kayaknya Oxford ini Oxford ya ada-ada sini sih terjemahan dari mana ini ya fokus yang itu ya bang yang udah diresimikan ya bang ya Alkitab Sabda aja yang digital kamu gak terima gimana ini saya fokus ke yang mana saya ini saya sementara berusaha mencarikan kamu sumber yang kamu bisa terima tapi bisa saya tampilkan disini karena kalau saya tampilkan semua kan digital nih di depan komputer juga jangan-jangan harus gak boleh pakai komputer harus ya harus pakai buku buku cetak ya buku cetaknya juga harus berbahasa Inggris mungkin kalau yang asli itu yang fisik itu lebih ini bang iya 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 terbukungkannya daripada yang iya iya memang kita harus kembali ke zaman kakek nenek kita kayaknya emang ini masalahnya gini bang kalau abang ke gereja abang gak mungkin kan pakai digital kan oh dsb bible geselkavel abang kalau ke gereja mungkin pakai digital bang harus diapisik dan yang sudah diakui resmi saya coba coba saya tanya coba saya tanya ada enggak ya orang gereja tampil pakai alkitab digital ya coba ya itu kalau yang di layar ada tapi yang umatnya juga harus bawa bang versi fisik pendeta alkitab digital itu yang di yang biasanya sih memang ada pendeta yang ditampilkan di layar kan kayak proyektor dan biasanya juga mereka-mereka itu umatnya juga bawa juga bang alkitab dari rumah bisa ada yang ditediakan dari gereja ada yang bawa iya 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 jadi jadi harus bu kok ngeles sih ini dibawah nih kenapa sih saya ini benar di gereja masalahnya jadi saya bukan ngeles bro iya 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 itu cara fakta buat apa ngeles ini sabda live ministry learning center abang kalau kelasnya bukan ini pengenalan studi alkitab digital kayak gini kayak gini nih bu ini menurut kamu gimana nih kayak gini apanya bang masalahnya gimana bang pelatihan kayak gini maksudnya kok jadi kayak anda punya hape gak sih udah punya hape kan ya punya saya punya hape bang nabung hape nya dipakai untuk apa hape ini buat ngicep lah bang ngapasnya masanya sering scrolling scrolling googling googling sering pake juga iya sebenernya abang ini kayak apa nanya kayak gitu bang masalahnya baca baca alkitab juga gak di di aplikasi hp saya pake itu si bang aplikasi bang aplikasi ada yang di playstore tapi kenapa kenapa ditentang aplikasi saya pake yang resmi resmi aja bang yang memang udah resmi kan kayak ini ya ini alkitab sabda resmi ini gak ini kita lihat alkitab sabda tapi tapi jarang sih makanya yang ini bang yang kabda ini ya ini resmi gak ini ada gak sih yayasan lembaga sabda nih tapi kan kalau ke oke kerja kan bang ya kita harus kita harus bawa yang ngomongin bang yang persepisi ya gitu kadang umat-umat gak mungkin yayasan lembaga sabda adalah yayasan kristen non-profit non-komersial yang berfokus pada penyediaan alkitab kok sampai disini saya kalau misalkan umat gereja bang itu tadi mereka kan pasti wawah fisik gak mungkin pakai digital bang iya oke 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 kita kembali ke topik lagi orang gak mungkin megang hp semua di gereja karena aneh abang yang diperoleh ke topik banyak pendeta jadi ya ya oke oke jadi menurut kamu yang tampil di depan saya ini palsu gitu gak benar gitu atau dirubah gitu ya itu ragu ha kesimpulan terakhir kesimpulan terakhir sebelum mungkin ya sudah kalau memang kamu gak terima ini ya ya wes lah mau gimana lagi apa yang diubah bang itu kalau yang pertanyaan saya bisa tidak saya tampilkan data menggunakan ini bisa enggak bisa aja tergantung terus kenapa kamu menghindar dari pertanyaan ini kamu harus mensyaratkan saya harus punya buku fisik kalau ini bisa kalau misalkan abang harus ada perbandingan fisik kan lebih bagus bang tapi serius deh saya mau tanya kamu tahu gak masalah ini masalah apa bang masalah ada ayat yang dihilangkan ada ayat yang dihapung tak tahu gak atau memang baru tahu soalnya kalau kami kan kebanyakan yang fisik bang jadi kalau yang online ini lebih gak fokus yang online kamu punya niv versi fisik gak niv jadi yang fisik bang ada 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 punya niv yang fisik ada bang saya lagi kerja nih oh kalau kjv ada kjv waktu itu kok enggak ada wah susah juga kalau enggak ada niv ada kamu tergantung bang kalau yang enggak kok saya tanya ada tuh kok tergantung tadi katanya ada di rumah ada sih ada yang ada di rumah punya niv niv yang diakui aja gimana punya niv enggak di rumah aku belum nanya enggak bang bentar-bentar punya niv enggak di rumah kalau bisa betulkan bang ada hadis yang ya Allah sabar-sabar dulu sabar-sabar jangan jangan ubah tema dulu niv punya enggak di rumah yang mana niv punya enggak di rumah nanti saya cek ya bang soalnya ada kita di rumah aduh saya gini agak miris saya kasihan sama kawan-kawan Kristen begini kerap kali kalau pertanyaan itu dia enggak bisa jawab dia salahkan buku fisik sudah dia salahkan buku fisik ditanya punya fisiknya enggak dia bilang tergantung duta tergantung itu gimana ada di rumah enggak nanti saya cek dulu di rumah kok berpindah dari satu kebohongan kebohongan yang berikutnya gitu loh aneh abang nih saya kalau lain kali aja naik ya kalau naik nanti betul-betul siap karena memang begini kalau saya bawa data serius kalau saya bawa data itu kadang beberapa kawan-kawan itu mungkin agak shock gitu agak shock dan kaget tapi ya kebenaran harus disampaikan bukan oke boleh saya kasih kesempatan bertanya satu pertanyaan mungkin saya turunkan gantian ya maksudnya itu bang kan ada kayak hadis kan ada yang diakui ada yang enggak kan iya iya jadi seperti tidak seperti bible hadis itu ada rantai sanatnya ada rantai sanat maksudnya informasi kabar berita itu ada yang menyampaikan dari masa ke masa misalnya dari cucunya cucunya dapat dari pamannya pamannya dapat dari bapaknya bapaknya dapat dari kakeknya sebentar sebentar didengar dulu didapat sampai kepada yang punya pesan nah sehingga sehingga penyampai-penyampai pesan itu bisa didentifikasi dari identifikasi penyampai pesan itu ternyata diketahui ada berita-berita itu ketika dibawakan oleh penyampai pesan yang tarolah tidak amanah suka merubah-rubah atau apa itu pasti ketahuan sehingga semua perkataan-perkataan itu harus di cross-check istilahnya maka ada disebut dengan rantai sanat rantai chain of narration tapi ada yang sahih juga tapi kadang ada islam yang tidak mengakui kalau itu sahih 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 itu gini sahih itu satu syarat satu syarat tapi di atas sahih ada lagi apa itu di atas sahih itu ada namanya dilihat lagi apakah dia mutawatir atau ahad jadi sama-sama sahih nih sama-sama sahih misalnya tapi apakah dia sahih yang ahad apa dia sahih yang mutawatir kok beda lagi makanya belajar islam ini harus kudu belajar harus belajar belajar baik-baik tapi gimana itu bang kalau yang sahih itu masih diatina bang tapi ada yang dilihat dulu dilihat karena di dalam di dalam tingkatan-tingkatan hadis itu ya tingkatan-tingkatan hadis itu dia harus apa namanya harus di harus dilihat posisi antara satu dengan yang lain jadi misalnya ini sama-sama sahih nih atau gini ada 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 hasan sahih ada sahih yang jelas diambil yang sahih ada yang do'if ada yang hasan diambil yang hasan ada yang sahih sama-sama sahih tapi satunya ahad satunya mutawatir diambil yang mutawatir gitu ada ilmunya lah ada ilmunya ya oke kok pertanyaannya hadis Abu Daud asli gak begitu cara eh mana orangnya ini mana orangnya kok jatuh ya wah wah bangalai turunkan kayaknya moderatorin Assalamualaikum 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 warahmatullah ah abang aku terlalu sahabat yaudah memang stylistnya gini gak bisa disama-samain udah ya urusan yang belut licin seperti itu langsung aja gitu nih dia kan kita fisik ada fisik juga aku ada fisiknya oke saya besarin aku tampilin ya yang fisik seperti ini bang ustadku surat kepada orang ibrani mana-mana gak kelihatan mana yang fisik ini ini oh iya baru-baru baru kelihatan surat kepada orang ibrani ya kan ini biblos Alkitab ya kan iblos terbitan tahun 2017 nih maunya minta minta yang tahun berapa minta yang tahun 2000 2004 2011 2017 atau yang berapa kan gitu karena versinya banyak tapi ibrani ini bang ibrani ini surat ibrani ini penulisnya tidak diketahui bang untuk jemaat yang mana juga gak diketahui bang kalau berdasarkan data yang saya pernah baca di sejarah sabda orj bang jadi kitab suci ini gak jelas si ibrani ini ditujukan kepada siapa penulisnya siapa gak jelas gitu tapi anehnya ini diklaim sebagai kitab suci abangku oke saya komentar dikit pak propal bang alai coi ini uco 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 tebas lama tak bersuah sebentar ya saya besarin saya dulu ini gimana caranya tadi balik ini gimana tekan di ini di profilnya ustad ini nanti ada kotak oh iya iya benar maklumnya gaptek oke oke lanjut gimana aku dikit aja pertama terlalu tinggi pak prop karena gini pemakaian kata umum untuk hadis katakan kita sohi buhori yang mereka langsung mempunis itu semua sohi begitu ini pemahaman anak tk-nya itu pak ustad disitu masalah jadi agak-agak sulit kalau seperti itu lanjut lanjut itu aja bisa komentari iya betul 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 jadi tadi kan dia tanyakan tentang hadis apa abidawud yang di dalam sunan abudawud itu apakah sohi itu aduh tidak sesimpel itu ya ferguso kalau kamu bertanya seputar itu seputar hadis hadis do'if saja itu ada sanatnya periwayatnya itu jelas si pulan bin pulan menerima dari pulan bin pulan menerima dari pulan dari bapaknya dari kakeknya dari pulan bin pulan itu sekelas antum gimana iya ya halo gimana ya sekelas hadis do'if kan ada ada rowinya bang ada sanatnya betul gak prof oh iya iya betul iya nah sedangkan matius marcus lukas dan yohanes ini penulisnya siapa dia dapat dari mana mendengar dari siapa dari pulan bin pulan apakah nyambung kepada yesus apakah pernah melihat yesus apakah pernah mendengar perkataan yesus ini kan gak jelas kalau versi biblos ini jadi menurut saya ya apa ya kelasnya itu dibawahnya hadis do'if lagi tu prof betul betul nah kita lanjut ya NIV versus KJV ya kawan-kawan izin melanjutkan kita lihat lagi ya matius 9 nomor 13 disini ditertulis jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa ini kalau kita lihat versi King James Version gini but go ye and learn what that minute I will have mercy and not sacrifice for I'm not come to call the righteous but sinners to repentance itu King James Version nah berbondong-bondong orang memilih Islam sebagai jalan hidupnya Al-Quran sebagai kitab sucinya gitu ya yang bisa jadi salah satunya salah satu kalau di barat itu kenapa gereja itu ditinggal itu banyak alasan pertama bahasan-bahasan begini kan udah terbuka dengan umum kan bahkan dibahas di kampus Kristen gitu sehingga ketika mereka membaca dan mengetahui beberapa itu merubah pandangannya tentang Alkitab bahkan bahkan sebagian besar para kristologi itu para ahli sarjana kristian menganggap bahwa Alkitab itu layaknya kita tulis biasa yang bisa dikoreksi seperti itu karena melihat fakta ini coba saya tanya dulu ini beliau ada yang naik dulu ini ya tanya dulu ini muslim apa bukannya sebelum saya lanjut capek juga ya menang menang ada gambar hello assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh assalamualaikum warahmatullahi ok bagaimana saya dari saya kenalkan diri ataupun sudah kenal belum belum saya kenalkan diri saya dari Malaysia pelabuhan kelang pok kelang saya mendengar tadi hujah-hujahnya amat menarik sekali apa yang saudara cakap tadi saya hanya menambah sikit saja dulu boleh boleh silakan Alhamdulillah data-data yang anda kemungkinan itu memang betul kebanyakan orang-orang di barat sana apabila mereka telah membuat sebab salah satu sebabnya dia tidak macam kita orang Islam orang Islam kita dari kecil telah diajar menghafal Al-Quran jadi keseluruhan Al-Quran itu kebanyakan orang kita telah hafal jadi di dalam dunia Kristian tidak ada seorang pun maupun banding besar mereka kutuk-kutuk agama misal mereka tidak kira sektor yang hafal hafal Al-Quran itu contoh yang paling dekat contoh Ustaz Kainama dia menemu Islam dimana apabila dia membaca Injil yang asli oke itu saja dari saya monggo dulu permukaan oke pak iya mohon maaf ya saya gak bisa ini saya turunkan lagi pak ya terima kasih sudah kasih kasih tanggapan ya terima kasih sama-sama saya di bawah saja baik-baik oke oke selamat menikmati pak prop jadi dan agung pindu udah dua yang masuk rumah pagi-pagi ini udah lihat tadi kan yang pertama itu lanjut prop lanjut prop enggak apa-apa ditanggapi dulu gimana tadi ya kayaknya bangal ayubi masuk di tengah jalan sih makanya tadi agak-agak ini jadi yang aku simak ya memang ini fakta agak-agak bisa membuat guncang gitu karena tadi ya dari segi historical kita lihat ini yang sudah apa prop tampilkan di layar ini memang tidak bisa dihindarkan di era digital walaupun tadi tidak mengakui digital karena data ini sendiri dari mereka kan gitu pak prop nah untuk itu kiranya yang naik itu janganlah pakai asumsi seperti tadi asumsi dan ngotot ya karena agak-agak sulit sekarang rumah sakit banyak tutup ini lagi libur masalahnya iya lagi libur ini bang Ustadz Alwan seharusnya yang masuk ke sini itu ya sekelas sekelas dokter Bambang Nurzina sekelas itu seharusnya bukan kayak yang tadi itu tunjukkan fisiknya tunjukkan fisiknya ini data valid dari mereka sendiri minta fisik gimana sih seharusnya sekelas Bambang Nurzina yang masuk ke sini gitu kan ustad guru besar dimana ya garasika kasih naik aja garasika naik naik ayo sini naik aku naikin ya lanjut risa taluan baik nah jadi ya benar ya secara by data itu berat memang topik ini topik yang kadang-kadang para penghujat itu tidak mau naik coba saja sebutkan semuanya itu penghujat itu berani tidak dia bahas ini saya pikir dia tidak berani naik dulu juga Herdi juga waktu kita mulai melenceng ke sini dia tidak mau bahas karena mereka tidak tahu ada bagian satu yang ini juga dihapus dihapus marcus 11 saya lihat jadi ini berbicara NIV sama KJV kalau di barat itu sudah inilah saya aku lah karena maksudnya gimana ya udah udah berani hapus hapus sebentar Alkitab terjemahan warna naik kayak gini tetapi jika kamu tidak mengampuni maka bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kesalahan ini paling sering dipakai ini teks ini ketika di dalam gereja ya dalam gereja jadi ini di KJV masih ada tentunya King James Version ini but if you don't forgive kayak gini ini ya ke NKJV NKJV itu New King James Version but if you don't forgive neither will your father in heaven forgive your trespass gitu ya faktanya ini memang udah dipastikan dah kayaknya itu palsu itu nah pertanyaan kita ini di NIV lihat ya NIV itu ya MT lagi NIV nah apa indikasinya gitu dibalik pertanyaan itu pertanyaan saya gini pertanyaan saya apakah gini apakah kenapa kenapa dulu dimasukkan gitu pertanyaan saya kenapa dulu dimasukkan kalau kita kembali kepada asalnya tidak ada terus diadakan what's wrong gitu apa apakah karena ada ada doktrin apa gitu assalamualaikum warahmatullahi walaikum assalamualaikum walaikum karena doktrin ini kan yang jadi penting ya aku bisa jawab saya teluan apa apa diantara sekian alasan itu apa kalau dianggap doktrin atau apa coba ya kalau kita merujuk kepada King James version itu kan juga mengambil referensi dari textus receptus ya diantara yang besar-besar yang dipakai sebagai rujukan lalu dalam penulisan sumber-sumber ini katakanlah kita startnya dari King James version itu kan perintah Raja James kepada beberapa orang untuk menuliskan kitab baginya lalu orang-orang ini merujuk kepada sumber-sumber kekristenan bangga kami punya lebih dari 20 ribu manuskrip tapi tidak ada satupun manuskrip itu antar manuskrip saling identikal jadi ketika sumbernya salah dia tidak ngarang-ngarang tidak nambah-nambahin tapi bersumberkan dari manuskrip yang salah misalnya ada kita sebut ayat 1 sampai 10 dia tidak ngarang-ngarang memang ketika menyalin itu ada tetapi pada waktunya nanti NIV misalnya menemukan bahwa ini yang disalin di King James version tidak bersumberkan kepada manuskrip yang lebih tua katakan manuskrip 4 yang agung dan berwibawa mereka sebut ya kan ini tidak ada disini sehingga dengan patokan yang paling tua tidak ada berarti ini adalah salah sehingga NIV memutuskan untuk omitid atau dibuang gitu menurut saya saya taluan standby suara gua ilang tak jelas 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 Ustadz cuman tadi ini ini agak bertolak belakang dengan paparan Ustadz Alwan yang dari awal tadi itu kayaknya agak beda Pak Ustadz gitu monggo-monggo disanggah kalau aduk menko silahkan kita kan mau ucap sama aja sama-sama cuman saya maaf ya saya mute saya lupa saya sama aja bahwa memang itu tadi mengulang ya sebenarnya itu yang pembahasan singkat itu bahwa itu gak ada di manuskrip yang tertua ya adanya di manuskrip yang baru-baru muncul cuman maksud saya gini poin pertanyaan saya itu apa namanya apa motivasinya saya ambil contoh ya ini kita bandingkan NIV sama KJV ini Ustadz unggul mungkin bisa Ustadz unggul jaringannya yang merah terus ya saya kasih ke terjemahan baru aja tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan itu kepadamu dan karena keberatan keberatan hati nurani bentar ya kalau kita buka di kingjam version nah ini bisa dijadikan contoh enggak ya kayaknya nih kurang teman-teman mungkin sulit memahami ini bentar saya kasih contoh yang lain dah ya bentar ini aja dah yang lebih konkret aja saya kasih lihat supaya teman-teman bisa anggap kok bisa NIV berubah itu ada motif apa gitu coba lihat Marcus 315 sebentar nah pertanyaannya gini kalau kita buka alkitab gini ini ini lihat ini aja gini ini M-I-L-T lihat ya 2008 ya misalnya dan ini ada di Indonesia soalnya supaya jadi contoh lebih jelas misalnya dan supaya ini kan bercerita tentang apakah murid-murid Yesus bisa menyembuhkan orang sakit tidak dan supaya memperoleh kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan bisa-bisa lihat ya gini jadi ada dua ada dua kemampuan murid-murid Yesus itu disini dan supaya memperoleh untuk menyembuh memperoleh kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan iya perhatikan ya ada dua ini menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan kita buka King James Version kalau kita buat King James Version perhatikan ini NKJV yang bagian bawah and to have power to heal sick ini poinnya disini to heal sickness menyembuhkan orang sakit dan to cast out demon untuk mengusir setan oke jadi dua kemampuan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan nah itu NKJV kan sudah saya bilang itu dia adanya di dalam manuskrip yang ada di abad 9, 10 dan seterusnya gitu kan ya jadi teksnya ada dua itu kalau kita merujuk ke teks yang ada di abad keempat dan itu direpresentasikan oleh NIV kita buka NIV ini nah itu gak ada menyembuhkan orang sakit coba lihat gak ada itu Markus 3, 15 yang ada hanya mengusir setan paham maksud saya gak sih paham gak maksud saya gini awalnya hanya menyembuhkan awalnya hanya mengusir setan tiba-tiba di teks manuskrip yang lanjutannya ditambahkan lagi menyembuhkan orang sakit gitu loh jadi kata menyembuhkan orang sakit itu motivasinya apa kok ditambahkan itu yang saya mau teman-teman jawab kenapa tiba-tiba di manuskrip setelahnya ditambah lagi itu kalimat menyembuhkan orang sakit jadi akhirnya kekuasaan kuasa murid itu bertambah tidak hanya mengusir setan juga menyembuhkan orang sakit coba dijawab kenapa ditambah nah ini ini pentingnya belajar NIV versus KJV gitu Ustaz Tunggul gimana ada 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 tanggapan ya kalau saya tetap ya waktu itu pernah mengkaji khusus itu tapi memang tidak dibuatkan seumum ya di dalam waktu dulu bikin Bible bersama Ustaz Donditan jadi kembali kita kita mau pakai versi apa nih King James version lalu diversuskan dengan NIV nah kedua kitab ini tentu punya rujukan ketika mereka menyusunnya nah para penyusun ini sudah saya jelaskan sudah saya jelaskan di awal tadi kayaknya Ustaz Tunggul belum naik tadi barusan datang sudah saya jelaskan NIV lebih lebih mengikuti manuskrip yang ada di abad keempat ya yang terdua KJV lebih merujuk kepada abad 9 dan seterusnya nih dari abad 6 9 dan seterusnya jadi kayaknya kawan-kawan sudah memaham pertanyaan saya gini di Marcus 3.15 Marcus 3.15 kalau ya kalau kita lihat King James Version ini kan berarti manuskrip yang nanti datang setelahnya kan iya kan artinya manuskrip saya tunggu lanjut saya mute biar suara dia kan dia kan teks ini nanti datang setelahnya dia datang menariknya ada penam ada tulisan heal sickness menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan ya nah kata menyembuhkan orang sakit itu gak ada di versi yang lama mengindikasikan itu sebuah tambahan coba kita lihat di NIV nya New English Translation nah itu gak ada itu coba cari heal of the sick ada gak menyembuhkan orang sakit gak ada kan berarti itu sesuatu yang ditambahkan nah pertanyaan saya motivasinya apa ayo nah ini begini jadi kita harus lihat kerangka besarnya dulu ya mengenai Bible penuh dengan kontradiksi kontradiksi mengandung lima elemen yang pertama kontradiksi itu sendiri artinya ayat-ayatnya bertentangan di dalam satu kitab saja sudah bertentangan apalagi dua versi misalnya NIV dan KCV lalu ada pengurangan ada penambahan ada ayat-ayat sisipan ada ayat-ayat kembar saya mempelajari melakukan riset pustaka ini tentang kanonisasi Bible ada yang saya sebutkan lima elemen tadi kesalahan yang manusiawi human error misalnya penyalinnya saat itu lelah ngantuk salah ketika menyalin didikte oleh Bapak gerejanya misalnya kemudian gelap misalnya pakai dulu kan belum ada lampu ya masih pakai lentera nah kemudian ada kesalahan itu tadi human error ada kesalahan yang memang disengaja ini di garis bawah yang disengaja ini oleh penyalin-penyalin berikutnya untuk meng meleviate mendongkrak sisi keilahian Yesus dan murid-muridnya contohnya tadi cuma hanya untuk mengusir setan to cast out demons lalu ditambahkan menyembuhkan orang sakit sehingga didapat kesan para murid ini diberikan kuasa pula untuk menyembuhkan orang sakit jadi jawabannya disitu penyalin-penyalin berikutnya ada yang kesalahan tidak disengaja dan ada kesalahan yang dunggaja yaitu untuk mendongkrak sisi keilahian Yesus atau untuk mendongkrak sisi kemukizatan murid-muridnya itu jawabannya dari saya standby oke saya ambil kesimpulan berarti ada upaya untuk menunjukkan murid-muridnya itu juga punya kuasa yang lebih-lebih daripada itu ya jadi ada tidak cuma mengusir setan menyembuhkan juga orang sakit Bang Ucok silahkan tambahan mungkin iya apa motivasinya kira-kira iya sebenarnya secara ini ya kalau saya lihat memang ada unsur politik kenapa karena yang jelas KJV itu kan King James ya nah jadi mungkin secara kepentingan apa ya pentingan politiknya maka agak ada pendekatannya begitu nah kalau saya melihatnya kesana tapi ini kan asumsi ya jadinya nah tapi kalau melihat pergeseran tadi bahwa ternyata yang paling tua itu yang kita dimu yang justru banyak yang terbuang dari KJV kan gitu iya betul banyak yang seperti ditambahkan gitu nah jadi sebenarnya KJV ini dapatnya dari mana gitu kan gitu jadinya artinya ada ada sesuatu yang mereka sembunyikan saya yakin kurang lebih itu kopian yang mereka dapat juga hampir sama dengan yang digunakan oleh NIV gitu cuma gitu itu sama beda beda manuskrip manuskrip yang dipakai beda makanya karena begini posisi manuskrip KJV itu diambil dari abad abad setelahnya jadi manuskrip yang berbeda gitu ibaratnya umurnya itu baru umurnya taruh lah umurnya 900 tahun gitu umurnya baru sembilan seribu tahun nah ada umur ada yang lebih tua umur 400 tahun itu yang pakai NIV saya kasih contoh lagi satu biar kawan-kawan dan ini saya bikin Viti nih saya bikin Viti di Viti saya tentang Lukas 233 ya biar kawan-kawan lihat Lukas 233 disini dia lihat ya dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia nah kalau disini dia campur campur makanya Indonesia ini agak LA ini memang tidak jujur dalam tanda kutip menampilkan ini dari manuskrip yang mana kalau di King James Version dengan NIV itu jelas jelas ininya dia berseberangannya gitu kelihatan gitu kayak kita lihat King James Version ya perhatikan ini perhatikan ingat King James Version ini versi yang nanti datang belakangan jadi manuskripnya datang belakangan biar paham ya jadi manuskripnya datang belakangan disini dia tulis disini and Joseph and his mother jadi Yusuf Yusuf itu gak disebut bapaknya jadi dia tulis Yusuf and his mother gitu dalam rangka apa untuk memisahkan posisi Yusuf kepada kepada Yesus bahwa Yesus ini bukan bapaknya gitu padahal kalau kita buka NIV ya NIV kita lihat itu the child's father ayah dari anak itu atau disini dia terjemahkan his father gini jadi kan beda ini kan gini kalau teksnya tertulis nama orang jangan kamu bilang bapaknya si Anu kan gak bisa gitu ya kalau bapaknya si Anu kamu gak bisa ganti nama orang teksnya harusnya seperti itu kecuali ada motivasi dirubah gitu ini kan teks yang paling tua tulisannya bukan Yusuf tulisannya adalah ayahnya dan ibunya bukan Yusuf disini tapi kemudian di versi manuskrip yang datang yang dituangkan di dalam King James Version disini berubah menjadi Yosef King James Version ini kita lihat King James Version di bagian paling atas ya KJV and Yosef and his mother Yosef disini jadi mudah-mudahan teman-teman paham bahwa manuskrip salinan-salinan manuskrip itu dari lompat zaman lompatan zaman dia berubah terus-menerus gitu ada yang dirubah ada yang ditambah ada yang ditambah ada yang ditambah ada yang dirubah gitu ini yang saya rasa kawan-kawan kita Kristen itu banyak yang belum mempelajarinya atau mungkin agak sedikit kaget dengan informasi data yang kita sampaikan ini dan ini juga bahasan yang gak dibahas mungkin di arena-arena secara umum ya kecuali mungkin di tempat-tempat khusus gitu seperti itu ya buat membanding silahkan saya matikan kamera sudah menuju akhir memang ilmu seperti ini tidak ditujukan untuk jemaat beda dengan Islam ya kalau umat yang awam belajar itu ilmunya akan sama dengan gurunya katakan ustad atau ustazahnya karena bersumber dari yang sama merujuk nanti kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah jadi tidak ada beda tetapi memang kalau di dalam kekristenan ada pengajaran yang hanya untuk calon pendeta dan calon romo mereka diberikan ilmunya tetapi tidak akan disampaikan di atas mimbar gereja karena itu tentu akan menggegerkan nah disini pentingnya fiti-fiti penjabaran seperti ustad Alwan ustad Donditan dan lain-lain ya ustad Kainama juga mengabarkan kepada saudara-saudara kita yang kekristenan untuk belajar jangan hanya imani saja untuk generasi tua mereka sudah terlalu kolot pokoknya pokoknya dan pokoknya tetapi generasi berikutnya terutama generasi milenial mereka itu kan jenius yang luar biasa sifat ingin tahunya sifat ingin mencari kebenarannya jadi generasi penerus ini sudah mulai belajar oh ternyata beda ya ada yang versi ini ada yang versi itu kalau generasi tua mereka hanya berpatok saya tidak mau pakai bahasa inggris saya tidak mau lihat original teksnya saya orang Indonesia jadi berbahasa Indonesia saja yang diterbitkan oleh LAI untuk protestan atau LBI lembaga biblika Indonesia untuk umat katolik makanya kitab yang tebal itu kitab suci katolik saya menyebutnya kitab jujur karena disitu footnotenya itu banyak menerangkan seperti yang diterangkan dalam alkitab sabda digital di footnotenya itu ayat-ayat ini tidak asli tidak terdapat dalam manuskrip manuskrip yang tertua bahkan tidak dalam vulgata itu jujur tapi di depannya ada tulisan hanya untuk kalangan internal tidak untuk disebarkan di atas mimbar karena akan geger nah menutup semua ini jadi tidak bisa memang ya saudara-saudaraku yang kristian menyandarkan duniamu akhiratmu hanya kepada sebuah lembaga penerjemah dimana sudah banyak dibuktikan terjemahan ini sudah tidak lagi murni seorang penerjemah yang baik dia akan menerjemahkan sekuat kemampuannya mentranslasikan dari makna original teksnya tetapi kalau sudah ada ditambahkan dikurangi disisipkan ini sudah tidak ada lagi kejujuran makanya saya teringat ketika dirilis terjemahan baru versi 2 TB2 di bulan Maret tahun ini dokter Anwar Chen bilang ini silahkan masing-masing denom menginterpretasikan artinya bahasa lain LI hanya tukang jahit Anda mau apa saya mau jahit dijahitkan baju jahit Anda mau apa baju daerah dijahitkan baju daerah nah jadi kurang lebihnya bahwasannya umatnya pun sudah terlena oleh apa yang dilakukan oleh terjemahan terjemahan dan ini berbahaya saran saya untuk generasi milenial saudara-saudaraku yang Kristen pelajari kebenaran Yesus juga mengajarkan carilah maka engkau akan mendapatkan ketuklah maka engkau akan bukakan pelajari sejarah kitab saudara gitu saya rasa closing ya udah dikit lagi tutup nih standby oke terakhir mungkin dari bang uncok suara saya kedengar jelas ya jelas ustad ya saran ustad unggul ini aku tambahkan yang terakhir karena posisi ini sebenarnya yang paling penting ya buat anak-anak muda ya milenial tadi ya sekarang eranya sudah digital ya mari eksplorasi ya apa yang ada saat ini sudah terbuka semua faktanya saya dulu rajin ngikutin gak pernah luput dari episode B.O.B. nya ustad unggul dan kodondi cukup luar biasa itu menggoncangkannya dan kajian ustad prop alwan ini luar biasa ini sudah dua yang tadi hampir masuk rumah sakit pak ustad unggul ya mudah-mudahan coba gunakan ini ya pola pikir yang netral dalam mengkaji karena kita buka prop alwan tadi bukan datang dari teologi ini hanya melihat fakta sejarah yang ditemukan hingga kondisi saat ini dimana ada berbagai versi-versi ada yang tadi empty ada yang sudah deleted ada yang sudah apa lagi istilah satu lagi tadi omitted nah yang omitted ini kan ada apa kan gitu itu tadi yang ditanyakan prop alwan nah ini modusnya singkatan dari omitted F singkatan dari apa setahun ya apa F berikan bahkan tuh singkatan dari omitted kalau F singkatan apa fabricated ditambahin berarti ya fabricated dibuat-buat lanjut bang ucok iya jadi ini ini memang mencerdaskannya agar tidak tersesat selamanya begitu maksudnya walaupun gak paling tidak setidaknya anda usahakan cari yang benar-benar original yang masuk akal gitu dari semua isi dalam bibel yang ternyata fakta yang tertua tadi ya sudah dibongkar bahwa ternyata memang ada yang ketika itu dimunculkan kembali oleh NIV dia menggunakan originalnya langsung maka yang dikeluarkan KJV juga ternyata banyak yang omited ini kawan-kawan anak muda milenial ini semuanya ya baik dari kalangan kawan-kawan Kristen atau bahkan seluruhnya karena ini gak terbatas antaragama semua karena ini adalah fakta sejarah begitu kan kawan-kawan memudahkan Elia juga bisa nongol disini satu waktu untuk bisa berbincang dengan prop tapi saya mau klarifikasi kawan-kawan saya bukan prof ya prof ini panggilan sayang dari kores itu kores panggil saya prof maksudnya mungkin proof ya buktikan mungkin atau provokator juga boleh saya gagal secara akademis jujur mengakui di hadapan kawan-kawan semua saya klarifikasi bahwa akademik saya itu gagal saya enggak tapi saya pikir kan jangan lihat siapa yang bicara tapi lihat apa yang disampaikan kalau isinya kebenaran ya monggo diterima insyaallah di pertemuan kita berikut kawan-kawan saya akan angkat satu topik menarik dicatat dan saya harap kawan-kawan hadir judulnya adalah tentang pagan text in the bible ini tema menarik waktu saya ajukan ini ke RK jadi lucu ya gini saya cerita dikit RK mempertanyakan ke saya tentang Ustaz jangan-jangan di dalam Islam itu ada pengaruh pagan dia cerita tentang berhala-berhala yang ada di Mekah kemudian saya katakan bukankah di Fatuh Mekah ketika Islam datang Rasulullah datang lalu mengatakan siapa yang berlindung di balik Kaabah dia selamat barang siapa yang berlindung di rumah Sifulan dia selamat dan seterusnya tidak ada dikuasailah kota Mekah itu dengan dengan adil dan kemudian patung-patung berhal dihancurkan itu bukti bahwa Islam itu sangat antipati dengan ajaran pagan lalu saya sampaikan kepada dia saya tunjukkan dua baru dua baru dua pada waktu itu dua teks ya itu ada di kisah para rasul 17 nomor 28 dan yang satunya saya lupa apakah di kisah para rasul juga atau di iya kisah para rasul pasal 26 kalau tidak salah nantinya insyaallah saya akan tampil lagi dan tidak cuma dua yang akan saya tampilkan kawan-kawan saya akan tampilkan teks yang kira-kira disinyalir ya diambil dan di copy dari tulisan-tulisan pagan semoga bermanfaat ya saya ucapkan terima kasih kepada ini ada yang mau naik siapa ini oh lalu kita kita naikkan dulu dah sepatu ada yang mau dia sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba diulang bahasa rapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh mirip tapi almasih ini siapa ini almasih alhamdulillah almasih ya rabi yasuh almasih siapa lagi rabi yasuh almasih oke silahkan ahlul kitab ada yang dilanjutkan dulu dilanjutkan dulu ini udah di penghujung ini terlambat datangnya oh udah mau selesai iya tadi itu kita ngebahas NIV versus KJV atau sepengetahuan kamu dulu dah sebelum saya ke ending apa yang kamu ketahui perbedaan antara NIV KJV dari perspektif yang kamu ketahui saya enggak tahu wah enggak tahu juga ini klub 3 orang berarti ya hari ini ya nambah satu lagi terus naik kesini dalam rangka apa enggak mau nanya sih oh mau nanya ya bolehlah mau nanya apa di Al-Quran ada nama kota Yerusalem enggak di Al-Quran ada kota nama Yerusalem enggak sepengetahuan kamu bagaimana kayak kayak saya enggak enggak hafal Quran ya kayaknya bisa saya cek dulu dah coba di cek dulu soalnya takutnya saya bilang tidak ternyata ada karena saya enggak bukan Hafiz saya bukan Hafiz Quran coba dicek dulu ya harus cek satu satu itu baca lagi ulang dari awal ini bukan timing soalnya aku langsung jawab nih Pak Ustadz ya Pak sepertahuan saya tidak ada tapi nama Jens itu bukan itu di dalam Al-Quran Al-Quds itu yang dikenal lanjut itu aja oke nanti kata Yerusalem enggak ada ya karena saya bisa cross cek itu saya tahu saya memang enggak ada tapi saya katanya katanya apa katanya penyempurna tapi katkota Yerusalem itu tidak penting di dalam agama Islam oh gini jangan salah faham ketika Quran datang sebagai Mubayyin sebenarnya arti Mubayyin itu penjelas gitu itu tidak berarti atau dia dia sudah sempurna menjelaskan dijelaskan oleh salah seorang ulama ulama yang saya kenal ya seorang mufti mufti di Saudi Arabia namanya Sheikh Bimbas yang dimaksud itu adalah Quran itu detail menerangkan tentang penjelasan tawhid ketauhidan jadi tidak semua karena kita tahu kan Al-Quran itu tidak mungkin terangkan tentang murmur dan baut-baut yang ada di dalam mobil ya kan atau fungsi-fungsi apa gitu memang Anda melawan ayat 1 kitab ini dijelaskan secara lengkap dan terpenting penjelasan itu ayatnya yang dijelaskan itu harus dijelaskan secara terperinci yang dijelaskan itu yang secara terperinci itu adalah pengajaran baik syariat tawhid ketauhid dan itu yang dijelaskan oleh ulama kami di situ tidak tertulis syariat atau apa kitab ini dijelaskan secara terperinci makanya ketika Anda baca ayat itu kan harusnya kan begini dalam Islam dikatakan setiap ayat-ayatnya itu dijelaskan secara terperinci itu katanya slow down kalau kamu saya tanya NIVKJV kamu kan bilang tidak tahu saya tahu adama saya jadi biar saya jelasin sebentar ketika misalnya ketika ulama kami menafsirkan ayat itu yang dimasukkan dengan terperinci di situ dijelaskan oleh ahlu tafsir dan dijelaskan juga oleh mufti Saudi Arabia bahwa yang dimasukkan terperinci di situ adalah penjelasan tentang tawhid dan juga syariat-syariat bukankah syariat ini semua ada jawabannya coba anda cari satu agama yang menerangkan hukum-hukum yang semua ada jawabannya tidak ada seperti kecuali Islam itu maksudnya terperinci sholat berapa kali apa itu sholat maksudnya sholat apa ini sholat wajib apa sholat sunnah sholat wajib sholat wajib dan sholat wajib dan sholat nafila sholat wajib dan sholat sunnah sunnah yang namanya sholat sunnah dan sholat wajib ya berarti sholat rawatib sholat wajib sama sholat sunnah ya dijelaskan bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan waktunya waktu sholatnya lidu lukis sama ada disebutkan dalam Al-Quran waktu-waktunya yang saya sebutkan barusan waktunya disebutin berapa kali nah sekarang begini ya sekarang ketika ketika dijelaskan tentang syariat kemudian ditafsil Al-Quran justru juga menambahkan lagi penjelasan Al-Quran itu jadi makna daripada tafsilah itu Al-Quran menerangkan akan dijelaskan juga di dalam sunnah Nabawiyah Al-Quran menerangkan itu Al-Quran tidak menjelaskan semua harus butuh ekwivalen kan gini-gini loh gini-gini loh harus butuh hadis gini-gini kalau kita bicara Al-Quran menerangkan yang sesuai pemahaman kamu bahwa kayak detail-detail sampai harus oh begini cara sholatnya rukunya harus modelnya kayak gini kan berarti itu perspektif menurut kamu kamu yang ngomong tadi Pak Ustaz Awan menurut secara terperinci di dalam syariah menurut Quran menurut Quran tidak seperti pemahaman kamu tafsil itu tidak berarti detail-detail harus berapa raka tidak ketika telah tegas hukumnya misalnya begini hukumnya wajib maka masuk dalam arkanul islam itu sudah cukup jelas buat kami gak perlu harus detail-detail karena karena kamu gak akan dapat detailnya itu dimanapun juga tidak ada satu kitab pun bahkan google yang detail menerangkan tentang sesuatu contoh saya kasih contoh saya kasih saya kasih contoh gini kamu kamu googling kamu googling satu makam di Mesir yang dimiliki oleh al-wasi al-wahi al-wahi coba kamu google itu sampai detik ini mereka katakan itu mister bahkan google kalau yang kita maksud terperinci itu detail-detail terperinci itu kita gak akan temukan sama ketika kita misalnya di bible kita miss kontak atau kita gak tahu siapa orang yang lari ketika Yesus itu ditangkap anak muda yang berpakaian linen kemudian ditarik dan dia telanjang siapa itu itu bahkan sampai sekarang gak kita kita tahu siapa namanya kita ngomong itu nanti kita topiknya sudah ini 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 NIV versi kejavi enteng jawabnya gak tahu cuma mau tanya doang diskusi yang baik itu dua arah lu tadi ngucapin al-masih sementara lu gak tahu bahwasannya Yesus gak ada tertulis di perjanjian lama lu juga mengingkari bahwa Yesus adalah al-masih bagaimana mungkin orang yang gak tahu naik kalau gak tahu bertanya tentang Islam diam ketika diterangkan udah jelas itu penjelasannya nama Isa ada gak di perjanjian lama gak ada karena umat Islam tidak mengimani Mesias seperti Yahudi Yahudi Bang Bulu waktu Bang Bulu kan dijelaskan bahwa Mesias itu hanya untuk Bani Israel sementara Islam itu untuk seluruh umat manusia sekarang kalau ditanya kenapa hari Sabtu dirubah hari Minggu itu sejarahnya supaya orang-orang yang tadinya menyembah hari Minggu Dewa Mitra penyembahannya doang yang diganti menyembah kepada Yesus kan Billy bilang itu penghinaan luar biasa terhadap Tuhan Pencipta Langit dan Bumi ketika dengkulnya patung lu cium pok 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 kata Bang Billy kan gitu terus tiga hari Jumat kenapa karena Jumat sebentar ya sebentar biar biar kita jawab kemudian karena yang menerima dan Mabi yang menerima Wahyu hari Jumat kenapa jam 12 jam 12 kenapa ada perintahnya mana hubungan itu hadisnya hadisnya adalah bayan filquran Alquran tidak menerangkan berapa besarannya zakat hanya diperintahkan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat lalu Nabi Muhammad sebagai tulaban dari Alquran sekarang jawab dulu kenapa hari Minggu lu menyembah Dewa Mitra lu ganti jadi menyembah Yesus itu jawab dulu sudah dibanding ayo itu gak ada hubungan hubungan siapa yang ngajarin hari Minggu Yesus jaringan saya jaringan saya jaringan saya gak kedengaran suara saya santai dulu eh beri kedengaran ya oh tahan dulu santai dulu soalnya saya disini jaringan saya agak ini nih jaringan saya dia agak bentar bentar ahlul kitab sebentar ahlul kitab sebentar tadi kan kamu bertanya sebenarnya satu soalan yang kamu mau ngajak saya debat sebenarnya kalau mau ngajak saya debat kita lain waktu karena saya sudah di hujung ini hujung pembahasan yang sebenarnya harusnya kamu nanggapi NIV versus KJV tapi karena baik saya saya terangkan kamu tanya ini tentang ayat yang terperinci alif lamro kitabun oh kimat ayatuhu disini di terjemahan cara terjemahannya inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan sebentar ya dan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti nah sebenarnya nah sebenarnya gini kalau kita pakai sebentar sebentar dulu saya belum selesai dengerin dulu dengerin sabar dulu saya lagi menjawab nanti setelah saya menjawab baru Anda mau tanggapi boleh nah disini di lamet ini sebenarnya tidak ada kata-kata terperinci kalau kita lihat teks harapnya itu sebenarnya tidak ada summa fusilat kemudian disusun secara fusil itu tafsil dibagi min ladun haki min khabir dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti saya gak tahu kata terperinci ini masuk di kata mana mungkin kata fusilat tapi kalau fusilat itu kalau fusilat itu itu artinya dibagi pasal per pasal kalau dari sisi bahasa fusilat itu dibagi pasal per pasal tetapi saya pikir ya normatif gak ada orang yang mengatakan bahwa Quran itu terperinci semuanya dibahas gak ada tuh saya pikir itu pemahaman dari mana itu bahkan ulama kita sebentar ulama kami menerangkan bahwa yang dimaksud diterangkan secara terfasal-fasal itu adalah seperti syariatnya itu sudah jelas ada pun misalnya ketika mengikuti tuntunan tuntunan nabi ah itu lain cerita lagi tuh bahwa dia dijelaskan lagi oleh nabi karena beliau adalah disuruh juga di dalam Al-Quran untuk mengikuti nabi ya jadi sebenarnya itu perspektif terperinci yang kamu punya miliki itu gak sama dengan yang dipahami Quran beda saya setuju tapi tapi sebelumnya saya menganggapin dulu kami beribadah di hari minggu karena Yesus bangkit di hari yang pertama dan telah dilakukan sejak abad pertama itu bisa anda baca di dalam kisah para rasul dimana para rasul berkumpul di hari yang pertama untuk membagi-bagi roti yaitu itu bisa saya bantai itu gak benar itu Konstantin yang menetapkan ibadah hari minggu ada bukunya nanti-nanti bisa kita bahas nanti bisa kita bahas ini sudah masuk di sini belum azan ya kawan-kawan saya gak tahu dengar azan di daerah mana itu azannya di mana di alit kitab kayaknya ya di daerahnya sudah azan duluan bisa kita bahas di dalam ayat ini sendiripun ini sebenarnya dia mau bertanya tapi gak mau ditanya ya turunin aja menjelang shalat ini ya menjelang shalat ayat ini sebentar ya kawan-kawan gini jadi sebenarnya temanya NIV versus KJV dia naik tanya dia gak tahu jadi hari ini tiga orang yang gak tahu tentang kitabnya sendiri yang dia tanyakan sudah saya jawab ya di sini dalam ayat ini summa fus silat milladun hakim di sini kata terperinci sebenarnya gak ada dalam teks harapnya tapi saya gak tahu secara terperinci mungkin diartikan dari min fus summa fus silat ya diartikan dari fus silat tapi yang jelasnya pun kalau diterjemahkan terperinci bukan berarti penerjemah itu tidak mungkin bermaksud itu semuanya ada kan sampai harga sambal harga bakso juga ada di situ kan gak mungkin iya kan jadi orang saya pikir paham kawan-kawan saya pikir cukup ya saya cukupkan insya Allah nanti yang seperti saya janjikan kita akan bahas teks pagan yang tadi yang disinyalir merupakan teks yang diambil dari tulisan-tulisan pagan yang diadopsi ke dalam Bible jangan lewatkan mudah-mudahan bisa kita live lagi usah tunggu nanti mau bareng ikut juga boleh kalau terbuka ikut saya akan buka semua data-datanya itu ya paganisme dalam kekristenan kalau lebih spesifik ya lebih spesifik teksnya teks Bible ini tolong diingat ini judulnya teks Bible yang disinyalir mengutip apa itu dari tulisan-tulisan filsuf-filsuf Yunani penyembah Zeus dan sebagusnya salah satunya Homer Satalwan Homer itu menjadi inspirasi bagi kitab Matthius Markus dan Lukas Homer itu sumbernya dari filsuf Yunani yang saya tunjukin sama RK kemarin Homer Homer itu jadi tulisan dia tentang apalagi judulnya itu Odesia 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 Benar cakep-cakep yaudah nanti kapan-kapan ikutlah saya di WA aja kapan mau munculnya biar gak lolos ya judulnya ya gimana bang Ucak terakhir judulnya kaji ini kan berarti kajian ilmiah lebih ke situ lebih kajian ilmiah mobile yang disusupi pagan apa tadi yang dikopi atau mungkin diambil dari tulisan pagan yang diambil dari tulisan pagan oke oke saya mau jawab yang tadi itu yang bahlu kecap itu bostad silahkan tapi singkat aja karena masuk ya singkat-singkat saya bacakan ayat ya saya bacakan ayat syahrul ramadona ladhi unzila fihil quran hudal linnas sampai situ ilah akhir jadi memang lengkap gak ada masalah kalaupun misalnya itu seperti itu ininya mungkin kajian lugud ya tapi yang jelas alquran itu adalah memang lengkap selengkap-lengkapnya dan terperinci tetapi disini adalah sebagai petunjuk bagi manusia intinya disitu yang mau saya sampaikan kata kuncinya kata kuncinya lengkap yang dimaksud itu sebagai guidance sebagai penonton yang sudah paripurna untuk manusia pakai untuk meniti hidup di muka bumi ini siap begitu terima kasih banyak bang ucok usah tunggul kawan-kawanku semua yang di bawah support terus dukung terus semoga kita bisa belajar terus akhirul kalam akhirul da'wanan alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih